Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet ya kali ini saya akan membagikan tutorial cara menonaktifkan Windows Defender pada Windows 10 kalau kalian ngerasa Windows Defender kurang cocok untuk kalian maka kalian bisa menonaktifkan antivirus tersebut melalui langkah-langkah ini jadi Windows Defender itu seperti antivirus gratis yang disematkan atau yang dikasih sama Microsoft Windows nya secara default pada Windows 10 tapi terkadang software software krekan atau yang full versi gratis atau yang full crack gitu suka terdeteksi virus oleh Windows Defender nah langsung aja ini dia cara menonaktifkan Windows Defender antivirus menggunakan Windows security jadi yang pertama kalian buka star lalu pergi ke setting setelah itu kalian kita akan pergi ke update and security lalu disini ada Windows security lalu kita pergi ke virus and threat protection setelah itu kita ke manage setting dan real-time protection nya kita off maka akan muncul notifikasi bahwa kita harus mengaktifkan Windows Defender nya di sini Windows Defender nya sudah off ya guys itu dia bagaimana cara kalian menonaktifkan Windows Defender dengan mudah ya sekian dulu video GGNet kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like share comment dan subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik tentang komputer sekian dan terima kasih wassalam